Pemirsa jasad Muhammad Rizky Akbar, balita dua tahun yang tercebur di aliran kanal banjir barat Tanah Abang Jakarta Pusat, akhirnya ditemukan tim resky pemadam kebakaran. Sebelumnya bocah, laki-laki itu jatuh ke kali saat tidur bersama ibu dan saudaranya di tenda bantaran kali yang dijadikan tempat tinggal. Petugas mengevakuasi jasad Muhammad Rizky Akbar, balita dua tahun yang tercebur di aliran kanal banjir barat kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Jasad bocah malang ini ditemukan mengambang sekitar 400 meter dari lokasi jatuh. Ibu korban tak menyangka buah hatinya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Rencananya, jasad korban akan dibawa ke Sumedang, Jawa Barat untuk dimahkamkan. Sudah mengambang dan sedang mengalir ke hulu. Ini pencarian selama berapa jam tadi? Untuk pencarian dimulai dari kemarin malam. Informasi dari pihak keluarga akan dibawa ke Sumedang. Sebelumnya, dua perahu tim SAR dikerahkan untuk mencari M. Rizky Akbar yang terjatuh di banjir kanal barat kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin Sore. Bocah laki-laki yang berusia dua tahun ini jatuh ke kali saat tidur pulas bersama ibu dan saudaranya di tenda bantaran kali yang dijadikan tempat tinggal mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.